Tapi jadi kalian sekarang jadi punya sering banyak waktu ketemu? Oh kan tinggal bareng memang. Sekarang iya karena Natali udah pindah jadi kan kalian sudah sering banyak. Berkumpul lagi. Memang dari pas nikah, dari sebelum nikah memang sama aku karena siapa lagi. Karena orang tua kan jauh di luar negeri. Oke, oke. Omah, opah, di luar negeri. Tapi ketika kamu masih di rumah Kang Sule, mereka harus. Harus, karena aku udah bilang sama Akang, kamu kalau mau nerima aku, kalau mau nikahin aku. Kamu sama aja kayak nikahin, aku basah kasarnya jadah dua anak. Jadi kamu harus terima juga. Oh jadi kemana juga tinggal di rumah Kang Sule juga? Iya. Sekarang karena Natali keluar, ikut keluar semua juga? Iya. Oh jadi ikut semuanya? Aku baru tahu ini. Aku juga baru tahu. Aku baru tahu. Oh gitu. Sebentar, ketika pergi dari rumah yang pertama dulu, ikut keluar juga? Ikut, ikut. Oh jadi waktu pas pertama itu ikut? Ikut. Rombongan. Balik lagi pulang, rombongan lagi. Sekarang keluar, rombongan lagi. Kalau suruh milik, kalian berdua maunya. Kakak kalian masih balik lagi atau enggak? Kalau diberikan hak untuk memberikan masukan. Kalau aku pribadi, kalau misalnya kakaknya sendiri aja enggak nyaman, takutnya kasarnya mentalnya nanti kena atau gimana, mending aku enggak setuju kalau dia balik lagi. Nah, berat gak sih jadi lu? Ada azam, ada dua adik. Iya. Enggak dong. Karena memang kalau kerja, kerjaan aku itu memang udah hobi aku juga. Jadi enggak, enggak ada berat lah apalagi mereka juga penguat aku. Jadi kalau misalkan aku kerja sendiri enggak ada penguat. Iya, iya. Jadi tidak pernah merasa terbebani? Enggak. Walaupun enggak semua orang bisa sekuat kamu loh, Nat. Pokoknya doain aja semoga terbaik dan bisa jadi ke depan yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Amin.